Jadi istana ini dibangun pada 1889, jadi arsitekturnya didatangkan dari Jerman. Bangunan ini umurnya sudah 134 tahun. Ada Panglima, yang duduk di bawah itu kek Kris, itu Datuk Bintara Kanan. Kerajaan siap punya, berangkas tidak bisa dibuka. Ada kan, dengar kan? Ya. Ah inilah dia, berangkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat wisata, di mana saja kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat dan alfiat, tetap semangat beraktifitas, sukses selalu dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Nah teman-teman, kembali bersama Zona Jalan Wisata Channel. Pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah teman-teman, kita akan review lengkap ya, apa saja yang ada di sana dan benda-benda bersejarah, kita akan kupas tuntas pada video ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantu subscribe dan juga like serta komentarnya. Sebelum masuk Istana, saya menerbangkan drone, kita akan melihat bagaimana situasi ya, dan kondisi kota Siak ini. Cuacanya cukup mendung, mudah-mudahan tidak turun hujan teman-teman. Nah, di ujung sana terlihat panjang terbentang, itu adalah jambatan kaca. Nanti kita akan review juga teman-teman ya, tunggu video berikutnya. Ya, gini lah suasana di kota Siak pada hari ini teman-teman. Kilihatan sepi, karena masih dalam jam kerja teman-teman ya, warganya lagi pada kerja semua. Oke teman-teman, sekarang saya berjalan kaki untuk menuju istana. Saya akan mereview semua barang-barang benda bersejarah yang ada di Istana Siak Sri Indrapura ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bapak siapa? Bapak Termizi. Bapak Termizi. Bapak Termizi yang untuk menjaga di Istana Siak ya. Iya, saya akan menjelaskan semua buang kasir yang ada di Istana Siak. Ini gambar Bapak Presiden kita ya, presiden pertama kita gitu. Jadi foto ini diambil semasa tanggal 8-11-1995 itu Sultan menyatakan bergabung sama NKRI fotonya diambil di Jogja ini lukisnya di pajang untuk menyambut SB waktu tahun 2007 Oh gitu kalau foto hasilnya ada di atas ada di atas ya kalau ini sultannya ini Sultan Sargasim II beliau sultan terakhir lebih 30 tahun berpuasa di Istana Sia atau di kerajaan Sia jadi beliau ini umumnya 75 tahun kayaknya 1 Desember 1893 meninggalnya tanggal 23-1968 Oke jadi ini yang kedua yang menyerahkan ya menyerahkan satu kerajaan Sia menyatakan bergabung beliau dari 4 istri beliau tidak dikorong keturunan jadi beliau ini istri pertama nama Tentu Sarifah Latifah jadi menikah 1912 jadi kurang lebih 10 tahun meninggal istrinya yang kena sakit jadi setelah ini meninggal kurang 3 bulan beliau dijodohkan lagi dengan adik beliau ini adik beliau namanya Tentu Sarifah Padlur namanya oh iya iya jadi Sarifah Padlur ini bercerai hidup kalau dengan kakaknya mencerai meninggal jadi setelah itu di Jakarta beliau nikah yang tiga kali lagi dengan istri ketirian nama Tentu Sarifah Sipa tidak dapat anak katanya cerai lagi baru nikah terakhir yang dengan suara istri itu pada Sarifah Padlur beliau nikah dengan istri itu single parent atau janda beranda dua katanya jadi Sultan ini anak kiri perempuan orang oh iya 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 dibangun semasa ayahnya masa ayahnya dia jadi Sultan sim jadi Sultan hasim dinombarkan 1889 1889 pas ini didirikan istana ini dibangun pada 1889 jadi arsitekturnya didatangkan dari Jerman bangunan ini umurnya sudah 134 tahun tapi masih kokoh ya masih jadi barangnya dari semua dari Eropa jadi bangunan sama barang kurang lebih 90% masih original jadi luas bangunan ini kurang lebih 1000 meter persegi bangunan ini jadi istana ini luasnya 1000 meter persegi jadi istana ini bermotifkan ada Eropa Eropa Arab dan Malam jadi tiga konsum digabungkan Oh digabungkan Iya jadi sebelum ke istana yang dibangun oleh istana kerajaan siat dulu beruntuk tradisional jadi terbuat dari papan berikutnya tidak miniaturnya di atas contohnya ini ini lantainya langsung di dati impor dari itali dari itali ya dari tadi jadi kualitas sama masjid di haram hahaha jadi ini ruang hobinya jadi kita masuk di ruang gating jadi ruang gating tempat Sultan dari matamu iya 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 jadi kalau suasana sultan rapir lagi lagi rapat kayak gini beliau bukan rapatnya disini ada satu bangunan lagi namanya balai kerapatan itu dalam nanti terdari sini udah sudah sudah disini Bapak kan ada nyumpah masjid tadi ya Budin di samping menjadi sabud itu ada bangunan lagi satu lagi bangunan tepat sultan rapat atau sultan dinobatkan kalau contoh ini ginilah contoh sultan membri rapat itu contoh sultannya ke Sultan yang duduk itu dibawah yang ada panglima yang duduk di bawah itu kayak kris itu datuk bintara kanan ya ya bintara kiri untuk dua pengawal dua pengawal jadi tiga empat datuk ini empat datuk suku ini namanya ada datuk tanah datar ini datuk tanah datar 50 pesisir dan datuk kampar jadi beliau ini selain dia datuk dia seorang penasehat kalau misalnya penobatan sultan kalau enggak dibawakan orang empat ini asal tadi dia pakan empat orangnya dia dia silatuh di harus ada empat orang ini iya iya silatuh kalau enggak ada ruang empat ini katanya penobatan sultan da'tsah katanya harus ada empat orang ini Oke ayo keteksi ayo Hai harus di silatuh beliau Tuhan dihadirkan kalau ada penobatan sultan anilah sultan hasim wujudah hasilnya kasi-kasi beliau ini sekolahnya di Belanda dulu di Belanda ya jadi beliau ini pernah dikabarkan dekat dengan Ratu Belanda Ratu Helmina jadi Ratu Helmina satu angkatan beliau satu sekolah sama beliau ini jadi beliau inilah yang membuat istana Asia ini beliau ini sudah keliling Eropa jadi patung ini ini dipersembahkan oleh wujudah minah untuk sultan jadi patung ini dibuat di Jerman 1899 Oh dibuat di Jerman ya 1899 iya jadi batunya bahannya sama ini batu kualam ini ini bahannya jadi pahatan Jerman sangat bagus sekali dan sangat detil sekali ini waktu abad ke-18 sudah orang Eropa udah bisa mematung kayak gini bagusnya iya 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 ini lah bentuk aja ayanda sultan sari kasi-2 ini kalau dindingnya ini ini didatang dari Maroko dari Maroko ya diipur dari Maroko Hai jadi mirip kata ada yang bilang mirip dengan Haga Sofya dari Turki ini kalau alat makannya ini langsung ditempah dari Perancis dari Perancis ya itu dia cuma di belakang ada logo Perancis di depan itu ada S.H. Sultan Hasim itu logonya tuh roju kerajaan siya itu jadi abad ke-8 Sultan udah bergaya Eropa udah pakai garpu pakai pisau pakai apa makanya nih udah pakai pisau pakai garpu pakai sendok dia berpunya besar ya udah bergaya Eropa dia jadi motif Eropanya kalau Bapak melihat ini motif Eropanya di atasnya ya jadi kubahnya ini kalau Arapnya ini dia ada kayak macam Mungkin mesjid ini motifnya Arap ya ini ada juga meriam dipakai untuk pertahanan jadi meriam ini istilahnya tuh yang menjalannya ada suku namanya suku suku bintan suku meriam suku meriam jadi suku meriam itulah yang di silatuk yang menjalankan atau mengoperasikan meriam-meriam yang ada di kerajaan siya jadi meriam ini dibuat dari kuningan dari kuningan ya bukan besi ya bukan ini yang besarnya ya ini ketika nama-nama sultan dari sultan ulama sampai terakhir jadi dulu sejarah kerajaan siya asalnya dari Johor Malaysia anak dari Sultan Mahmud jadi kerajaan siya berdiri 1723 waktu itu Malaysia juga belum merdeka waktu itu kan masih dalam kerajaan juga untuk kerajaan juga dia masih juga ada juga disana kalau dia sama Portugis ya perang dia jadi ini kerajaan siya tuh asalnya dari Johor Malaysia anak dari Sultan Mahmud Syah Sultan Mahmud Syah yang mengangkat di Julang cuma besar di beliau ini besarnya di Pakaruyung Sumatera Barat Iya itu makanya dia ada Datuk Tanah Datar 150 pesisir asalnya dari sana jadi kerajaan siya kurang lebih 222 tahun Hai berdirinya jadi pimpin oleh 12 generasi 12 generasi ya dari 1723 berhasil 1945 karena waktu yang ini tidak punya keturunan jadi 1945 kerajaan bergabung sama NKI 46 beliau meletak sebuah jawatan ini semua halnya pun masih zaman dulu ya jadi kerajaan siya tuh bukan satu tempat dia berpindah-pindah jadi pertama kali kerajaan siya dibangun di Guantan Besar udah tuh pusat pemerintahnya dipindahkan lagi ke memperluan seberang sana udah itu baru ke Pekanbaru daerah Sina Pelan sobat tau Sina Pelan kan oh ya simetnya di Pekanbaru lahirnya 1784 jadi kampung tertua nama Sina Pelan itu di pinggir sungai itu di pasar bawah nah itulah dia jadi peninggalan Sultan sama di sana ada ada istana nggak ada cuma ada masjid rumah Tuhan Kadi dan rumah singgah bukan Sultan yang itu aja cuma Sultan yang buat istannya di sini aja jadi situ yang masih bertahan inilah inilah karena dia terbuat dari batu iya iya jadi nggak lapu di kan jadi itu ada rumah itu ada rumah di luar ya rumah di luar itu rumah ke tempat yang kediaman Sultan jadi rumah itu dibangun 1919 karena Sultan tuh cintanya dengan istri kita istri pertama dengan Tengku Seripa dibangun rumah sebuah rumah untuk istrinya jadi ada yang bilang itulah mahar mas kawin Sultan dengan Tengku Seripa Latifah jadi arsiteknya dari Belanda kalau ini dari Jerman ini Jerman ya anilah post gambar foto Sultan waktu dinombarkan 1889 foto asli ya foto asli jadi mah kotanya sekarang ada di museum nasional jadi beratnya kurang lebih 1800 gram emas 24 karat bertatakan intan berlian nah jadi Sultan stylenya udah dulu jaman dulu Sultan udah pakai pantopel dia ini udah pakai pantopel lah udah 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 pakai pantopel iya 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 ini kerajaan siya ini abad ke-8 udah modern sekali ini ada alat matanya atau gelasnya semua kristal katanya didatang dari Cekoslovakia selopakia 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 iya jadi semua ini kristal semua ada gelasnya tuh jadi gelas yang udah bertanggih jaman usutan udah udah duluan ya udah duluan iya 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 bisa dilihat pada barang-barangnya tuh semuanya barangnya barang-barang silatuh dari abad ke-18 semua jadi barangnya didatangkan 18-96 udah ada barang di sini semua ada juga dari abad ke-16 abad ke-18 ada nanti kita lihat abad ke-16 ada kunci dari dinasti Ming ada kita nanti nah ini waktu Sultan waktu Sultan ini tempat Sultan melihat film jadi zaman dulu Sultan udah punya proyektor proyektor jadi proyektornya didatang dari Jerman nanti bisa lihat di atas oh ini masih asli ya ini ini rumahnya rumahnya ya sangkarnya kalau proyektornya ada di atas di zaman dulu Sultan udah punya PLT atau pejabat sementara PJ iya pejabat sementara ya PJnya kurang lebih 7 tahun berkuasa ini namanya paman beliau namanya Tengku Besar karena beliau ini diobatkan waktu Sultan Hasi meninggal 1908 di Singapura jadi tahta kerajaan Tengku Besar kosong karena anak beliau yang Sultan Tarikasi masih sekolah masih sekolah jadi beliau itu menutup ilmunya di Batavia di Jakarta Oh iya jadi kekosongan diangkatlah paman beliau kurang lebih tujuh tahun jadi PJ sementara atau Sultan sementara ini juga alat-alatnya boleh dilihat boleh di-zoom itu cap mereknya dari Perancis itu di belakang itu boleh di-zoom beli kelihatan dulu nampak jadi kalau tidak di depan baru cap kerajaan Sia S.H. Sultan Hizim jadi zaman dulu ini harganya udah puluhan juta nih satu kepinggatan yang barang antik namanya kan inilah setelan kalau dilihat kerajaan Sia kan banyak biasa aja tapi kalau sudah kelihatan ini Sia ini kerajaan paling maju abad ke-18 jadi ini bisaunya juga ada garpunya garpunya ini ini yang tadi itu terbuat dari apa nikel ini yang terbuat dari perak perak iya jadi kalau perak ini kegunaan satu nih keuntungannya jadi kalau misalnya makanan dari racun kalau di tujuh warnanya langsung hitam Oh langsung berubah warna berarti makan tuh ada racun ini setelnya ini perak semua nih sendoknya pun perak segala macam peraknya ini juga sama juga kayak moda sekarang ini kan ini iya 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 sama nih satu setelnya ini semua didatang dari Eropa ada juga yang datang Al-Quran ini umurnya 300 tahun lebih ini Al-Quran berlapis emas didatangkan oleh kerajaan Ottoman dari Turki ini dia bisa dilihat ya itu kalau dilihat itu kan enggak kira-kira kalau naksin cahaya tubuh mengkilat dia baru kelihatan tuh itu dia macam emas ya memang emas ya jadi dia lapisan dilapisi emas memang kertas tapi di belakang lapisan emas apa daun emas jadi berkita emas juga dia cuma bertuliskan tangan dulu mesin belum ada belum ada yang tadi yang kecil di bawah lagi ada kotak kecil itu itu Al-Quran yang kecilnya istambul namanya ah iya sekarang saya dengar istambul itu kan istambulnya juga kuning juga warnanya kuning juga kuning juga itu raja jam sakar burung dari Eropa tuh modulnya itu jam abad 18 punya foto beliau ayah sama anak ini sultan yang ke-12 dan sultan ke-11 diputuh aslinya kan aslinya yang paling ini yang katanya yang paling elegan jadi terbuat dari kristal cuma setiap gelas tuh ada cap kerajaan sih itu ada jadi ini setiap kali ada tamu-tamu orang Eropa disinilah pakai gelas ini untuk menyambung lihat ada nanti ketila ruang biru disana ruang tempat menyambung-nyambung orang Eropa atau orang Belanda ini namanya ruang kuning jadi kuning tempat acara kesiliran rakyatnya ini apa nih Pak ini gong tapi gong Jepang namanya di sana ini foto yang asli foto asli ya ya jadi kalau baju pedang baju pemesuri masih ada di atas melengkap jadi pemesuri udah pakai air air ya udah pakai hak tinggi dia ini sama juga kelasnya juga sambut dari rumah negeri inilah gramophone gramophone ini ada yang bilangnya paling tua di sejaknya adalah lebih tua dari ini ini produksi kedua katanya setelah ada yang gramophone yang paling besar ada kita lihat kesana kenapa Sultan tuh kaya jadi sementara sementara sudah kerjasama penggembara minyak pertama kali di Riau di Riau Minas ini dia nama perusahaannya NPPN perusahaan Belanda ada yang bagi hasilnya katanya bilang 60 kesia 40 ke Belanda katanya ada bilang gitu jadi perusahaan yang di Minas tuh sekarang pernah dikuasai empat perusahaan pertama NPPN kedua Ceperon Caltech baru Pertamina Sampai Sampai Sekarang Duri Sampai Minas itu masih misalnya masih menghasilkan minyak bumi lagi masih mengeluarkan minyaknya sampai sekarang nggak bisa bisa diambil katanya jadi kerajaan saya memang sejak zaman udah kaya udah kaya ya Sumbangan beliau tuh pernah menyumbangkan ke negara Indonesia sebanyak 13 juta golden golden jadi kalau dirupi akan satu ratusan triliun uangnya ini ada payung payung ini dipakai kalau Sultan keluar asal ada cara-cara kalau Sultan keluar dari istana cepet dipayung ini cuma kulit luarnya udah habis tinggal dalamnya lagi jadi tiangnya tangkainya tuh terbuat dari perak ini ada juga stempel kerajaan apa namanya stempel stempel kerajaan jadi selain barang lengkap jadi arsi kerajaan masih lengkap juga ini stempelnya di ada cerita juga dari apa ini cendamata dari kerajaan dari apa Solo ini dari kerajaan Paburuyung ini dari Medan jadi sebelum itu kerajaan sebelum bergabung Indonesia inilah bendera kerajaannya Oh benerah kerajaannya sebelum merah putih dikibarkan di istana siap setelah bergabungnya kerajaan siap inilah merah putih dikibarkan dari bendera nanti didatang langsung dari Jakarta 1945 cuma 11-11 dikatakan dia bergabung dia pas 11-11 ini model kain majang-jaman dulu ya Iya kain putihnya jarang kayak kankah sambilnya iya iya betul itu dia Hai jadi istana nih walaupun kecil luarnya 1000 meter pasti tapi marahnya masih lengkap selengkapnya ini beliau diangkat ganteng jauh jadi bakal disana jadi kalau beliau nih kalau untuk negara Indonesia memang prioritasnya utama beliau pernah nyumakan pendana sebanyak 13 juta golden jadi kerajaan Indonesia 95 belum begitu banyak uang jadi pemasok terbesar uang untuk mereka Indonesia ala kerajaan siap kedua Aceh itu masa maksawat Oh gitu ya Hai yang ketiga baru hama bubono eh dari dari Jogja itu enam juta golden klien 13 juta golden jadi pesawat Indonesia pertama yang selawah yang diserahkan oleh Aceh katanya tuh dibantu oleh Sultan Siak karena Sultan Siak bergabung jadi tamu kehormatan eh orang Aceh jadi dia masuk dengan pasukan hancong katanya jadi membantulah Aceh beli pesawat salawah katanya Sultan yang membantu membeli jadi pesawat itu diserahkan Aceh ke negara Indonesia jadi beliau seberkat jasa beliau pernah juga beliau diangkat 5 tahun katanya di sana beliau jadi pesawat pribadi Soekarno atau sekretarisnya dan jadi beliau ini diangkat jadi pahlawan di sana 98 semasa bejah bibir Oh 98 ya waktu Pak Habibie yang jadi ini persediaan ya kita tengok ini asli-aslinya nih apanya bisa tembus cahaya Oh tembus cahaya ya tuh dia akan kelihatan tuh iya betul tuh jadi ini dulu digunakan selain apa untuk pendingin ruangan mengganti AC Oh pendingin ya peningguan jadi walaupun gini ke misal jam 12 tengah hari pas setengah hari kalau karena sinapak hari kalau ditanya enak panas-panas sama kualitas sama sida harap ini kita lihat juga kaca-kaca kacanya fungsinya untuk selain untuk apa untuk hiasan juga untuk CCTV ada satu lagi kebenarnya untuk pantulan cahaya untuk pantulan cahaya karena istana sejak dulu belum ada listrik menggunakan lampu minyak iya 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 batu ah jadi minyak tuh banyak juga yang bilang yang banyak pakai minyak kelapa minyak kelapa jadi inilah jadi meja makan sama alam ini datang dari cekosulwaki ada ceritanya kalau minyak kelapa tuh asapnya tidak menghitam ya jadi warak baunya pun tidak berbau jumatnya lagak agak apa agak kecil tapi tahan lama kalau makanya ada kacanya terang jadi ya itu kenapa lebih apa terang dikasihlah kaca keliling ini selain itu kan bertambah cantik istana ini iya betul 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 inilah kalau punya makanya musuh perempuan makan kalau ada tamu-tamu pemaisuri disinilah dijamu kalau tamu-tamu sultan disana yang laki-laki yang disana Oh tadi disana ya ini kita lihat ah inilah buji yang abad dari abad ke-16 datangkan ini dari dinas timming abad ke-16 iya abad ke-16 jadi motifnya naka sama ibu ada satu lgung pinik iya iya kalau ini dari abad ke-18 ini dari Polandia Polandia ya dari Eropa serba luar negeri ya ya serba luar negeri ini dia namanya Ratu Helmina jadi Ratu Helmina diangkat 1890 jadi Ratu jadi nama beliau ini Helena Helmina Paula Maria anak dari Ratu Emma jadi beliau ini punya suami namanya Raja Hendrik jadi beliau punya anak Ratu Juliana Beatrik penerus Belanda berikutnya jadi patung ini sengaja dikasih Helmina untuk sultan begitulah beliau tuh sangat suka sama sultan iya iya patung beliau penuh diserahkan kesini iya iya betul jadi sejati-jati Lomborau pernah dikabarkan teman dekat teman dekat ya dikatakan udah menjadi kembungan katanya nah inilah kaca Permesuri yang kaca ini terbuat dari kristal katanya dari Ceko juga kaca rias ruta permesuri jadi ini untuk melihat ini nah ini Oh tempat dilinya ya bisa gini bisa gini kan dia nih tempat dilinya nih inilah namanya kaca kristal jadi kaca ini udah 100 tahun lebih umurnya ini luar biasa jadi ini kacanya beda ini kaca biasa tapi udah mulai-mulai ngeblur dia iya betul ini tetap kalau misalnya ini kalau ada di bersihkan lebih mengkilat lagi iya 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 ini kacanya ini ini nama ruang-ruang biru tempat sultan rapat atau tempat perjamuan Oh tepat-tempat mas ruta jadi kursinya dilapis mas 18 Oh masih ini masih asli ya kalau ruang ini meja ini sinilah tempat sultan menjamu para laki-laki atau tamu laki-lakinya yang mereka laki-laki ya khusus maka laki-laki jadi bisa dijadikan tuh rapat juga Oh iya jadi kalau ada rapat kalau ada perjamuan dibutarlah musik krompon di sana kita itu krompon itu iya ini dia ini ada juga lukisan hadiah dari Wilhelmina juga lukisan dari Eropa pembentuk Marsimben kerajaan Marsimbennya udah ada Marsimben dia sebelum Indonesia Mardekah udah beliau sudah punya Marsimbennya ini ada pertemuan sultan se-Sumatera ini kita lihat sultan waktu dia nikah 1912 ini dia inilah sultan saat kasih nikah dengan Tengku Saipah Latipah ini dia orangnya 1.800 dia nikah 1912 nikahnya cuma sayang umur beliau ini 33 tahun meninggal jadi jasa beliau ini sangat besar untuk terutama kawan perempuan beliau ini sangat biat mengajarkan anak perempuan ini bertenun jadi beliau pernah mendirikan sekolah Latipah sekolah perilakunya mirip dengan Raden Ajin Kartini itu tidak mau melihat anak-anak saya ini buruk-buru harus pintar minimal pandai dengan bertenun jadi setelah anak gadis ini menikah jadi untuk keterampilan itu dan itulah bisa untuk menyukupi diri dia punya bisa membantu suaminya untuk membantu ekonomi suaminya dengan bertenun ini ini bertuah-tuan sultan namanya bertumbuh ini bertuah-tuan sultan saya sebuah jadi beliau ini adik dari Sultan Abdul Aziz Sultan Langkap Medan ini dia sultanya ini dia ayahnya jadi pakaian sultanya bergaya Ottoman ya ya ini kan misalkan gaya-gaya apa ya ya apa Belanda ya Belanda Eropanya atau Eropa perpaduan Eropa dengan apa nih Ottoman ya inilah security atau polisi kerajaan kerajaan Sia namanya opas pos ada kayak depan tadi kan jadi terpakai kopia kopia tinggi anilah kenapa karena kerajaan Sia jaman dunia kan tidak berubah bentuk istananya jadi ini dibentuk 1930-1930 ya katanya fotonya kata foto diambil tak dibentuknya gitu hahaha asli masih lengkap jadi asyik kerajaan Sia itu masih tetap terapi masih lengkap masih lengkap masih lengkap nanti contohnya kita lihat yang asli pun ada jadi satu buknya penuh kalau dilihat nah apanya berkasnya masih luar masih penuh tubuh tuh dia iya 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 semua penuh tuh tuh itu pernah dibuka enggak pernah dikenalkan tapi yang membukanya tuh satu asyik nasional iya 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 ini adalah lampu yang dipakai dari di istana Sia ini langsung punya ada dua inilah suku Jaisi kepala-kepala lampu yang ada di kerajaan Sia di istana Sia ini lampunya ini juga pakai itu mode ini yang udah rusak iya iya tuh nah inilah modelnya merahnya juga ini lampunya ini udah dari dulu juga ada juga semua ini ada dengar sejarah kerajaan Sia punya berangkas nggak bisa dibuka ada kan dengar kan ya inilah dia ini berangkasnya ini berangkas nggak bisa dibuka belum sampai sekarang jadi sejak tidak bisa dibuka sejak 1945 sampailah sekarang pernah berusaha untuk bukanya sudah tapi belum berhasil atau ada agak-agak besar ya ada acarakan diri nasib barakan lu 97 semasa samsuar jadi zaman pernah dibuka Magrita pindah berhasil cuma pakai bermanual kata berapa enggak dipakai bolestrik dan pakai bermanual jadi lu bolong gini aja jadi kunci di depannya rusak jadi belakang masih utuh lagi ada dua lapis seperti dua lapis kunci ya terpasti sekali ya hahaha sejarahnya dulu sini kenapa Sultan ini tidak bisa dibukanya dulu 19.5 jadi Sultan itu diundang ke Jakarta jadi istana mau ditinggalkan jadi beliau mengumpulkan para pembesar kerajaan atau menteri-menterinya diumumkan dia mau memegang dengan masyarakat saya pun menitip anak-anak amanah abinah apa-amanah apa kata-kata ya pembesar ini Pak amanah kunci berangkas satu pun tak sanggup yang jawabnya tak tanda megangnya jadi keputusan Sultan pergi ke luar istana jadi buang di depan istana sih ada di luar kuncinya sejak itulah ini tidak bisa dibuka sampai sekarang inilah asib kerajaan yang ada yang kita tengok tadi ini asli ini masalah tangan sultan docap kerajaan juga tuh ada kop suratnya jadi kertas polio yang kita pakai sekarang Sultan udah makai dulu jam sebelumnya yang yang satu rem satu rem itu kau yang kertas apa tuh nih ya ini sama juga ini tulisan Arabnya jadi tulisan Arab Melayunya nih nih itu juga itu ada juga dibawah tulisan Arabnya tuh tuh dibawah tuh asli itu semuanya ya sama ini juga tuh itu tandangan sultan jadi sultan udah punya kop suratnya juga inilah tangga jadi tangganya nih langsung di impor dari netherland Belanda netherland Belanda ya jadi tangganya tak spiral katanya tangganya bisa dibongkar pasang jadi katanya di impor di belanda dirakit di sini Oh bisa bongkar pasangan jadinya ini bahannya apa nih besi besi ya ya dipakai pahut ya Iya 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 jadi kenapa kita langsung tak buat ini nih nih ruangan kecil untuk efesien ruangnya lebih tidak banyak terpakai di luar tangganya lebih ruangnya tidak efesien lagi ruangnya jadi tidak banyak terpakai iya 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 ini dia lagi bangun langsung begini jadi nih tangga untuk naik di tangga tutur sebelah Oh berarti ada tuturnya sebelah ini kita naik oh iya iya beliku-liku tangganya ya kalau di 30 anak 36 anak tangga jadi tingginya 9 atau 8 meter tingginya iya 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 jadi kalau di atas itu digunakan untuk para tamu-tamu minat jadi di atas ada kamar-kamarnya Oh ada kamar-kamarnya juga ya jadi di atas 5-maren lantai nya keempat di dunia batu Hai uh ini Dayang-dayang atau abdilannya sedang hataman al-qur'an Hai acara hatam anak Quran Hai jangan dulu ini Sultan udah pake besi hato alas belakangnya Oh iya 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 ini masih asli asli ya ini kita lihat ini patuh semuanya jadi mau lihat tegannya juga dari Eropa dan kita lihat tegannya ini lagu istana sebut istana yang ini dimanggungin betulnya ini semasa Sultan Ismail dan Sultan Sargesi pertama di era pemerintah Sultan 910 namanya istana melintang letaknya pinggir sungai di kota tinggi namanya Oh masih ada karena dia terkelu sungai kata sungai itu runtuh atau longsor katanya ada juga bilang tidak layak dihuni iya 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 dulu adalah Sultan di Eropa waktu itu jadi Sultan pulang ke Eropa jadi Sultan pengen merubah istana itu tonton lagi 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 Lalu di datanglah arsitektur dari Jerman namanya Pandi murtih jadi dibangulah istana ini kurang lebih membangun kurang lebih 4 tahun sebelum siap jadi murtih melayunya ada Eropanya ada dan harapnya ada tiga unsur digabung jadilah istana namanya ini 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 namanya istana pasir yang apa simyah dan julukan istana ini istana makara timur namanya ini dia ini ini kalau jaman dulu digunakan sebelumnya tanah ada itu penerangan jadi kalau orang Jawa namanya malam ini untuk bahan batik-bahan jadi kalau batik rumah Jawa kini ini capurannya ini apa sejenis damar bagaimana kan ini lebah kan pernah jadi ampas ini dikumpul banyak ini jadi memang keras tapi kalau kena api lumer lagi meleleh lagi ya mudah kalau kena api dia meleleh lagi ya ini masih asli ya masih asli jadi ditemukan di situs kerajaan siap pertama di Guantan inilah bionasi yang untuk masak nasi atau merubus air namanya Gretchen tegel yang ada dari Eropa tegelnya ini ini motif tegel dari Eropa jadi ini bunganya nih namun ke bawah timbal balik dia oh timbal balik nempel ya biasa kalau nempel kalau tidak ada pecahnya sampai ke bawah coklatnya ini tuh betul-betulnya dia menyatu dia dia nyatu dia ya ini teganya ini ada senapang pernah dipakai dengan kerajaan dulu senapangnya ada pistol Oh ini ada tepak sirih misi dalamnya ini namanya tepak sirih itu tidak tahu tepak sirih ini dalamnya adalah isi dan nyanyi untuk orang nyeri tepat kapur yang gambar gambar ya ini ada cerai dari Cina juga tuh ah ini dari dia menuju mah nih tuh sama tuh ada berita nyanyi dari Cina campur naga ya ini ada juga keres ini juga keres sini ada juga rencong tuh rencong-rencong daraceh badik dari gubis yang masih asli semuanya jadi bedanya dengan keres Melayu kalau keres Melayu dibalingkan puluhnya tegak ya tegak kalau Jawa dibaringkan puluhnya mereng juga tidur ya Oh iya baru ingat hahaha kalau orang Melayu letaknya di depan depan Jawa letaknya di belakang iya iya jadi bagi yang saya pakai namanya baju teluk belango namanya jadi cekak usang bisa dipadukan dengan kupiah dengan setanjak iya iya ternyata ke sini jadi papa ini belum pernah diganti lagi punya masih asli papanya papanya pakailah paku pasak atau paku kayu ya Oh bertipukan pakai besi ya kan nanti kita bentuk contoh ada di lalu adalah persimen simpang tiga pekerbaru yang kepadanya kedua sekarang namanya simpang tiga sebelum Sultan yang jadi pola nasional nama turdut sempat tiga setelah beliau yang jadi pola nasional baru SS kedua jadi beliau tahun 1936 katanya iya iya nah ini kita masuk sini kita lihat ini ini ya di sultana namanya Tenggulung Putih jadi Tenggulung putihnya nih setelah nikah dengan orang Belanda dia memutuskan pindah ke Singapura jadi beliau ini punya anak tiga orang ini anaknya uh Singapura istri dia ya sekarang beliau beliau itu tinggal di Singapura anaknya tiga orang satu perempuan laki-laki anaknya jadi keresoan masih ada sekarang masih masih ya jadi ada yang bilang tuh masih ada yang ada juga meninggal tapi udah bercucu dia bercucu dia udah tua ikan inilah alat-alat dipakai wala dapurnya ada geresengnya ada nanti itu ada apa semua tuh ini dari peratur agungnya juga ini ada dikong biasa ya nanti kira-kira canang ini nampaknya dari perak ini namanya dulang ya dulang atau apa untuk akreda nah inilah ketebalan dinding Ustana kan segini Wah tebal satu meter nih hampir-hampir satu meter nah kita tebal kali ya tebal dia inilah dan ini ibunda dari Ratu Emma jadi beliau punya anak Ratu juga Ratu Helmina nih ibunda dari ini baju sultan masih ada setelah pasang jadi baju sultan bermacam-macam ini yang tinggal yang bertahan ini kacanya kok ah tuh kasih teman-macam udah ini lemari jauh dulu jadi beda nih lemari jauh dulu jauh dulu jauh dulu jauh dulu jangan-jauh dulu punya kan beda modelnya beda-beda nanti kita yang jaman sekarang ini ada kaligrafinya itu adalah sahabat sultan dari Turki itu ada juga dari Pak Kebono nih teman-teman ini waktu sultan sekolahnya di Jakarta ini dia jadi satu-satunya sekolah abad-semenolah cuma ada di Batak pihak di Jakarta inilah Wilmina setelah belah dia putih tidak ada hubungan sama sultan yang beliau dijodohkan dengan Raja Hendrik jadi anak beliau tuh lah Ratu Jonah atau bentrik berikutnya penurus Belanda ini waktu sultan diundang ke Belanda ini benda ya iya nih cuman foto anaknya belur ya ini setiap kali foto-foto lama iya setiap kali sultan ke Belanda gini sambutan ini kerajaan ini pasukan kerajaan Belanda ini masyarakat Belanda ini sultanya begitulah hubungan kerjaan siap dengan untuk Belanda sangat sudah ada mesasnya itu merangkep dan jadi kepala sip rumah tangga Sultan dalam pun juga nih kepala Tengah Tengah Sultan inilah muniatur lancang kuning Oh ini dia menakutkan kuning ya Jadi kalau dari maka satu namanya finisi kalau dari rioni ini rancang kuning ini iya 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 cuma bedanya kalau definisi itu kan tiang layar satunya kali ini dua dua tuh nantilah bentuknya tapi tidak pernah kita jumpa yang besarnya cuma jumpa miniaturnya ceritanya tenggelam ceritanya ceritanya dia tenggelam air hilangnya katanya di depan begali di Tanjung Jati nih katanya dari apa juga nih alat makannya ini timbangan kayaknya ini dari Belanda dari POC ada tukering dari Cina dari Eropa ada juga dari Jepang menutup sakinya tuh mangkuk dari Cina dajo iya 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 juga belum Riam ada nanti kalau kenampakan itu lah itu ada pelabung kerja siap inilah lobby depannya nih balkonnya di depannya jadi disitulah Sultan Buang kuncinya itu ada pelabung itu kunci yang bisa dibuka tadi ya yang siap baca siap Serindapura itu lah itu lah nama sungai jadi sungai siap ini salah satu jalu perdagangan kalau kalau Sultan mau ke Eropa lo situ deh jadi sungai ini Tunggu selat melaka-selat 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 keulunya bisa tempuhnya ke Sinaplan kemaru-kemaru jadi mentoknya ditapung kera kampar hahaha ini langsungnya terdalam jadi sebelum sungai siap nama sungai jantan sungai jantan namanya sebetulnya sungai siap Oke ini ada apanya dokumen juga Tunggaknya Tunggak Fulbah Sultan bawah ada juga trompetnya inilah produk terfilm Sultan proyektornya terfilmnya Oh ya tadi ada kotaknya dibawah ya ini langsung datang dari Jerman jadi udah pakai air dia tuh iya 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 jadi ukurannya nih abad ke-18 ya iya ya kurang lebih ya dia udah hampir 100 tahun umurnya ayah abad ke-18 atau awal-awal abad 19 iya iya itu dia tahun 1913 Oh 15 Indonesia belum mereka lagi jadi masih udah pakai ini udah pakai ini udah bergaya kayak buat awalnya Belande iya jadi Sultan tuh udah modern sekali Sultan udah pakai pantopol istrinya udah pakai air macam gaya orang Eropa ini jadi aneh juga pakai juga Sultan begitu undangnya tuh ada jambulnya tuh biarnya tuh apa jadi setiap ini kerajaan ini raja dari apa dari Medan nah dari apa hasil langkat ini ada rompinya cuma rompinya tradisional di rompinya terbuat dari kaya putih jadi berlepaskan asam musnah setiap kali Sultan pakai ini kebal senjata luar biasa ini semasa kecil beliau bajunya itu ada itu pedangnya atau kelewaknya jadi kelewak satu lagu di ada di tanggung ada fotonya tuh nanti kita lihat inilah namanya tanjak tanjak ini ada bagi pemisuri sebelah itu bajunya jadi kalau dia bagian ke ini di fotonya ini dia karena udah udah lusuh ya iya iya betul oh iya betul hilang warnanya ya ada tinggal dikit-dikit aja ya ini akan Sultan jadi bah benarnya pakai benang surta sutra semuanya lagi inilah paku yang dipakai Oh ini baku dari kayu dari kayu jadi kelebihan ini ada kelemahan ada kekurangan jadi kelebihan ini kalau dipakai 100 tahun 200 tahun tahan dia makin lama makin nyatu iya cuma kelemahan beliau ini ardi bor dulu berdulu baru di paku ah kalau paku tuh ada kelebihannya kelemahan kalau paku besi kelebihannya langsung di toko bisa jadi dia enggak tahan lama sekarang kalau ini ada kelemahan ada kekurangan yang kelebihan ada kekurangan juga ini waktu foto yang sedia waktu di bergabung sama yang gari jadi tanggal 18-11-1945 ini waktu dia berusaha ke kampung-kampung nih foto persenian sipang tiga bukan baru inilah kedangkap kampung kita dulu ya dulu jadi Sultan tuh dia ini boleh mobil sultan ini mobilnya jadi Sultan punya mobil punya pesawat hahaha ini waktu dikembangkan ya jadi meninggal beliau itu di bukan baru nih yang meninggal tanggal 23 April 1968 umurnya 75 tahun jadi lahir 1 Desember 1893 ini kita lihat ini ada di Gubernur Sumatera dia mengunjungi kerjaan si kerjaan istrinya nih dua pengawalnya duit perempatnya ini Sumatera di dikuasa oleh Belanda dulu di satu gubernur kantornya diibat di Padang ya kenampakan bentuk orang rapat tadi ini dia jadi bentuk istana tidak berubah lampunya ada kaca yang lengkap juga inilah waktu istri Sultan yang keempat yang menyerahkan ini pedang nah nih nih apa ada kirinya ini dia pedang dikasih satu jadi fotonya diambil tahun tujuh puluhan tujuh puluhan jadi Sultan udah meninggal 68 jadi luta istrinya berkunjung ke Jakarta aja di jumpa suwarto jadi dikasihlah cina mata sebuah pedang dari kerajaan siaknya di dipegang suwarto nih nah ini ini tahun tujuh puluhan di jalan cina di Jakarta inilah dayang-dayang sudah kataman ukuran ya baru berfoto-berfoto di depan istana jadi udah pakai panasut semua nih rata-rata kalau ada yang dayang itu tukar cinta apa tuh jadi yang merawat istana Oh ya merawat istana ya Oke kita lihat ini ada tombaknya ada tombaknya juga kayak sini lebih nama yang dibilang nah tuh jadi tombaknya kecil-kecil dari musuh besar ada juga yang besar tuang berdua panjang roncing aja kayak lebih mudahnya ada juga senapang ini yang banyak senapang ini tuh senapangnya wih panjang kali nah ini lah bentuknya jadi ini diambil waktu memperingati haul sultan bentuk sana tak berubah tadi maksud dari sini kan ya ya bentuk sana tak berubah tak berubah itu tidak berubah jadi kalau tak ada foto tak yakin orangnya istana lama pasti tidak yakin banyak bilang istana yang baru karena karena reliefnya sampai sekarang masih dipakai ya 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 sudah pakai ini Rata-rata pegawai udah pakai sepatu semua Hai jayanya ya ini lah memang maju betul istana ini Jadi kalau istilah tidak kemari nggak yakin istana tuh kayak mana medelnya kalau udah kemari baru orang tuh kagum Beda sekali yang kenampakannya jadi kalau lihat istana barangnya tuh inilah produk istana produk luar negeri jadi barang-barang semua dari Eropa karena Sultan sudah keliling Eropa dia jadi walaupun kita turun enak rasanya tangannya nih udah dirancang khusus dia inilah inilah sekelumik di dalam istana ini walaupun cukup lumayan juga kita kelilingnya ini nanti mudah-mudahan ini yang perlu di kita jaga dengan sampai ada barang-barang kita dicuri orang ini kita berdasarkan ini jadi kebanggaan salah satunya Riau pada umumnya jadi kita bangga sebagai anak abang hasil itu bangsa Riau ini mewakili Indonesia ini lah mempunyai istana sebagus ini Oke jadi harus kita jaga bisa anak cucu kita bisa nanti melihat inilah kebesaran kerajaan siapa gimana umumnya kejayaannya Oke makasih Pak ya hehehe